Ribuan hektar tambak milik warga di utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkena dampak bocornya pipa minyak lepas pantai Tanjung Karawang. Akibatnya tambak-tambak itu terpaksa dikeringkan guna mencegah masuknya limbah minyak dari laut. Gumpalan limbah minyak berwarna hitam pekat menyelimuti sepanjang bibir pantai Muara Bungin, desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Limbah minyak tersebut diduga terbawa arus dan ombak setelah pipa bawah laut milik Pertamina mengalami kebocoran dan menyebar di beberapa daerah. Limbah minyak juga telah mencemari ribuan hektar tambak udang milik warga. Sebagian tambak bahkan terpaksa harus dikeringkan. Guna membersihkan minyak yang mengendap, sementara sebagian lain sudah lebih dulu memanen lebih awal guna mengantisipasi kerugian. Selain merusak tambak udang, limbah minyak juga berdampak pada hasil tangkapan para nelayan setempat. Warga berharap proses pembersihan limbah minyak yang tercecer di sepanjang bibir pantai bisa segera dibersihkan lebih maksimal sehingga proses pencemaran tidak semakin meluas. Pulau harapan dari abang sebagai keluarga sini abang? Ya adanya pertanggung jawaban dari pihak Pertamina. Selain tambak, apa yang terdampak banyak? Nelayan, juga dampaknya yang biasanya penghasilannya ini seadanya pencemaran ini turun drastis 90%. Sampai jumpa di video selanjutnya.